Ngebucin itu harus lewat karya, guys. Jangan cuma lewat postingan-postingan foto, gitu kan. Seberapa keras aku lupa pada akhirnya kita ada dalam frekuensi yang serupa dan kembali jatuh cinta. Oke, jadi aku udah nemuin kandidat parfumnya nih. Udah, fix ini dia. Intro Halo! Aku baru bangun tidur. Ternyata selama perjalanan aku tidur. Sekarang aku udah sampai di Bandung. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu banget dan aku udah semangat banget main ke Bandung. Karena hari ini aku akan nyusun halaman buku puisi aku. Nentuin desain buku puisi aku. Dan juga finishing lah. Finishing. Karena selama ini aku udah nyetor-nyetor naskah. Sekarang aku bener-bener nyusun sampai dia sempurna dan siap untuk dicetak. Dan aku bener-bener deg-degan banget. Karena bukunya, pertama kali aku berani bilang emang ini sesuai sama kisah nyata aku. Dan di setiap babnya akan ada notes buat mereka-mereka. Cek lah. Jadi aku udah tekan banget. Aduh gimana hasilnya. Dan ini aku di Bandung sama Siti, Mama. Ada sepuku aku. Eh, keponakan aku nih, DAPE. Dan sepuku aku di sini. Kali sayang. Dan nanti kita akan meeting barengan sama tim The Panas dalam publishing. Setelah aku udah ga sabar banget ngeliat naskah aku dalam bentuk kertas gitu. Karena selama ini kan cuma ngeliat di layar doang gitu. Dan gimana ya jadinya? Jadi kalian ikutin kegiatan aku hari ini. Dan mungkin hari ini aku akan reveal apa judul buku aku. Karena selama ini aku belum kasih tau apa judul bukunya. So, see you guys. Eh, aku ke Youtube. Tidak. Coba udah tiba-tiba berjari. Nih, liat. Karis kali lah, Pak. Karis kali, langsung sekali. Tidak. Nih, guys. Editor aku, Jay. Ayo dong. Mau cari cewek, kan? Kalo sampe rahasia aku terbongkar. Aku udah tau siapa yang bocorin nih. Karena dia punya barang bukti. Berupa apa? Foto. Video. Puisi, ya kan? Jadi setiap aku nulis puisi. Aku tuh kasih tau cerita dibalik puisinya apa ke takut. Supaya dia bisa terbayang gitu. Kalo ngedit kata-katanya mau gimana gitu kan. Kak, ini puisinya bisa terlahir karena aku tadi... Yeeeeh. Halo. Oh iya. Oh, makasih Mbak. Aku dikasih jus. Makasih. Nanti orang tadi merek sudah kacau. Makanya jadi arti. Makanya. Kita sekarang lagi mau nyusun... Eh, ini ada... Halo, say hi dong. Sekarang kita lagi mau nyusun... Halaman bukunya. Jadi halaman itu bab 1 isinya bucin-bucinan. Bab 2 galau-galauan. Bab 3 tentang hidup gitu ya. Nah aku mau susun mana puisi aku yang pas aku lagi bucin. Mana puisi aku yang aku lagi sakit hati. Semuanya berdasarkan kisah yang aku lewati selama 2 tahun terakhir. Wow. Jadi kayak... Wilti isinya apa aja. Dikasih dessert. Sama Mg. Salam minuman juga. Salam minuman nih. Aroma tubuhnya yang selalu keringat di ruang yang tengah. Ingatannya. Ini filter tiba-tiba langsung. Tiba-tiba langsung. Tidak. Tosak. Tosak kita gendang banget nih. Kita lagi semangat guys. Pokoknya ini keren deh. Nanti abis ini aku akan bocorin. Kita akan ngapain lagi. Pernah gak sih gak bisa berhenti senyum. Ini aku dari tadi ya. Udah dari tadi baca. Puisi aku sendiri. Aku tuh senyum-senyum. Karena aku inget kejadian-kejadiannya. Terus jadi kayak senyum-senyum sendiri. Inget dia gitu. Padahal dia emang gak tau. Padahal dia emang gak tau-benau ya. Dia juga gak nyadar kayaknya. Karena aku suka. Kasih ya. Sedih. Gapapa. Ngebucin itu harus lewat karya guys. Siap. Jangan cuma lewat postingan-postingan foto. Gitu kan. Quote-quote doang. Ngebucin itu harus lewat karya gitu. 2020. Bucin dengan karya. Ya. Jadi positif gitu. Mantap tuh. Bucin dengan karya. Bucin dengan karya. Dan aku akan reveal. Judul buku aku adalah. Ruang Tengah Ingatan. Waktu itu udah sempet aku kasih clue di Twitter. Kenapa Ruang Tengah? Karena tamu kalau masuk ke rumah. Itu kan mampirnya ke ruang tengah dulu. Kayak hati gitu. Tempatnya orang-orang pada mampir. Mau pergi lagi silahkan. Mau menetap silahkan sih. Tidak apa-apa. Kita udah selesai menyusun halaman. Aku mau bilang kita udah selesai menyusun halaman. Nggak pengen banget kena kamera. Nah, terus nanti akan ada stiker-stiker. Ini stiker-stiker nanti akan dijual juga. Tuh, galau nggak tuh? Pas TO seberapa keras aku lupa pada akhirnya kita ada dalam frekuensi yang serupa dan kembali jatuh cinta. Oke, jadi guys abis ini kita akan datang ke toko parfum. Jadi ini idenya barusan muncul pas aku baca puisi aku. Jadi ada puisi aku yang menceritakan soal harumnya tubuh dia gitu. Jadi si orang ini tuh wangi. Jadi setiap waktu ketemu sama dia tuh dianya di sana parfumnya udah kecium gitu. Nah, terus aku bikinin puisi. Nah, kenapa kita ke toko parfum? Karena nanti di lembaran yang isinya puisi tentang harum tubuh dia akan disemprotin parfumnya dia. Jadi pembaca buku aku bisa merasakan wanginya dia kayak gimana. Terus gue rasa abis itu dia ganti parfum. Iya, pokoknya akan ada sesuatu yang akan disemprot sama parfum dia. Supaya nanti kalian juga bisa merasakan wangi tubuhnya kayak apa. Sebelum dia ganti parfum kayaknya abis ini dia akan takut teror orang dia ganti parfum. Soal abis ini kita ke toko parfum. Semangat itu. Oke, aku barusan udah selesai nyusun halaman buku. Udah ngobrolin desain bukunya. Sekarang kita mau nyari parfum. Aku juga harus cium-cium soalnya aku juga agak lupa parfumnya kayak gimana. Untuk disemprot di bukunya. Yuk kita langsung. Kita udah sampai di salah satu mall Bandung. Sekarang kita mau cari-cari parfum. Aku sumpah gak berarti senyum di mobil. Sambil mengingat-ingat dia wanginya kayak gimana ya. Soalnya lupa juga kan. Biasa, aku tuh secreted player. Mencintai dalam diam, Shay. Ayo mari kita cari parfum. Oke, jadi aku udah nemuin kandidat parfumnya nih. Ini antara dua ini deh. Tuh, ini wangi dia juga tau. Ya gak sih, gue lupa. Tunggak, itu. Ini ya. Nah, entah lu juga pernah ngepung, coba. Ini ya. Udah udah lupa. Penciumanku tuh bagus loh. Jadi aku lagi inget-inget kan dia wanginya kayak gimana. Karena agak-agak lupa juga. Terus kita udah menemukan parfumnya. Tuh, wanginya manis. Yang aku inget. Kita kan emang gak terlalu ketemu-ketemu banget. Yang aku inget, dia tuh wanginya manis. Enggak, ini mah terlalu manis. Buska, udah sembuh langsung kulit. Muduk. Udah fix ini dia. Gimana dia gak butuh, Kak? Gak menarik begini, langsung kepangin kayaknya. Kak, jadi gimana kita udah nemu nih wanginya ini. Ini ya. Jadi ya, ini tuh yang dinamakan apa? Pucin dengan karya. Pucin dengan karya. Pucin dengan karya, objeknya gak ada. Objeknya pembaca. Aku ngiler mau sepatu. Yuk kita sepatu. Pucin dengan karya. Pucin dengan karya. Atau sneaker segini daripada heels. Oke, aku ini deh mbak. Aku ngurin kado buat editor puisiku yang memegang semua rahasiaku. Sini dicobohkan biar gak dipocorin rahasianya. Dia malu dihitung. Ini. Bagusnya mana? Di sini aja, mas. Gak apa-apa. Ini gak ada di spot. Gak ada di spot. Jika di pasar lilin. Aku tanya. Habis mau balanjarnya di pasar lilin. Banji di mana? Di pasar lilin. Di spot 99% Segal ga pride. Gimana di beli sepatu sama Prilly? Kado. 27 tahun dikasih sepatu. Udah, kita udah cari parfum untuk buku. Terus udah beli sepatu untuk editorku yang tanggal 12 ini ulang tahun. Eh, tanggal 15 ini ulang tahun. Dan Sogokan supaya dia ngejaga rahasia aku. Dia yang megang kunci rahasia gue. Puisi-puisi itu, kisahnya dari mana. Thank you. Sekarang kita ke hotel. Karena kita mau dinner di hotel. Dan aku belum ke hotel juga. Dari tadi nyampe udah langsung kerja. Jadi kita langsung ke hotel, yuk. Sekarang setelah kegiatan waktunya kita dinner. Ini aku nginep di hotel The Braga. Dan kita lagi dinner sekarang. Aku pesan fish and chips. Tapi ya ampun ini kayaknya untuk 3 porsi deh. Liat. Gede banget coy. Kita makan ya. Kita cobain. Gue aja cuma makan segini nih. Tanggupin. Tanggupin. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Banyak. Selamat-selamatnya rumput di sana. Oh. Banyak-banyak. Banyak dulu. Gede banget tuh. Gede banget deh. Rumput di sien dong. Gede banget. Bagusannya banyak juga. Apa tuh? Gawang-gawang. Gak gede. Pasti cuma itu doang. Apa kayak rajinnya gitu lho, rajin, tapi rajinnya bandingnya duwajah Kesel banget Bandingnya duwajah Itu adalah pelet aja guys, banding duwajah Tapi tetep jomblo Kita lagi keliling Bandung, kurang pasangan aja nih guys Masya ya? Masya lah, eh Harusnya romantisan gini lho sama pasangan lho di udara Bandung Mana nih pasangan gue Kita gak tau mau kemana, cuma bayar bakar kalori aja Kita abis makan malam, jadi kayak jalan-jalan Ada hantung-hantung dibikin jalan Ada hantung Tapi udah boleh lagi Lalu lagi Lalu lagi Lalu lagi Waaaah Kamu tahu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Udini mau pulang ke Jakarta Tapi kita mau jalan-jalan dulu Ini dia sarapannya gue kalo pagi guys Harus ada buah Karbohidrat kompleks Udah deh, proteinnya paling abis ini aku minta tembak Abis itu Udah, selesai Sarapan selesai Harusnya cantik banget sih Pucuan yang mana guys? Ini? Atau ini? Atau ini? Sit, bareng sih Halo? Nanti gue diomotin Tunggu, nanti bayarnya pake Atta Embrilly Tunggu!